Ini adalah iPhone 11 Pro Max ya, atau yang biasa ya, disebut iPhone 11 Pro Max. iPhone ini sekarang sudah turun banget ya, sekarang harganya itu yang internasional, yang varian 64GB hanya 10 juta saja ya, itu tentunya yang bekas ya. Selain itu, desainnya itu hampir mirip ya dengan iPhone 13 series, yaitu memiliki kamera 3 buah ya, sayangnya iPhone 11 Pro Max ini belum memiliki lidar sensor ya. But, it's okay, gak masalah, tapi performa kameranya itu bisa diacungin jempol ya. Aku sudah tes, mantep sekali kameranya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita review iPhone ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Randi disini, di Techindo ID. Nah, ini adalah iPhone 11 Pro Max ya, yang dirilis pada tahun 2019, bulan September. Yang artinya, pada saat video ini dibuat, umurnya itu sekitaran 2 tahun ya. iPhone ini jarang dilirik sih, karena harganya yang masih tinggi ya, yaitu paling murah 10 juta rupiah. Dari segi desain sendiri, iPhone 11 Pro Max ini tampak belakang ya, sekilas sih mirip dengan iPhone 13 series ya. Nah, hanya saja tidak memiliki lidar sensor, tampak depan. Desainnya masih sama, kalau misalnya kalian gak membandingkan antara iPhone 13 series dan iPhone 11 Pro Max ini side by side, gak akan ketarah. Nordenya itu ya agak besar sih, iPhone 13 series kan sudah kecil ya. Selain itu, bagian frame samping ini masih bukan mengotak gitu kan. Kalau iPhone 13 series itu kotak gitu. Jadi, ini ya masih desain jadul gitu, kalau dilihat dari frame-nya. Tapi kembali lagi, kalau misalnya kalian beli iPhone 11 Pro Max, kalian tinggal pakein case aja yang flat gitu kan, atau yang mengotak itu. Pasti orang-orang pada mengira itu iPhone 13. Untuk bahan sendiri, iPhone 11 Pro Max ini dari depan sampai belakang itu menggunakan Gorilla Glass ya. Sedangkan frame-nya sendiri terbuat dari stainless steel ya. Tentunya stainless steel ini lebih kuat dari frame aluminium ya. Dari segi layar, iPhone 11 Pro Max ini, kalau gak kalian bandingin side by side antara iPhone 11 Pro Max dan iPhone 13 series, itu gak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau kalian bandingin side by side, tentunya kelihatan ya. Yang mana, poni iPhone 11 Pro Max ini masih lebar ya. Jadi, itu sih. Untuk layar sendiri, iPhone 11 Pro Max ini menggunakan Super Retina XDR OLED ya. Dengan resolusi 1242 x 2688 pixel. Dengan luas layar 6,5 inch, PPI 458 PPI, dengan refresh rate 60Hz. Sedangkan untuk speaker sendiri, dia sudah menggunakan stereo speaker ya. Yang tentunya kalau misalnya kalian gunakan untuk sekedar sosial media, nonton film, nonton Youtube, sudah lebih dari cukup ya. Nah, berikut adalah kualitas layar dan juga audio dari iPhone 11 Pro Max. Kemudian yang ke sepuluh, memberikan contoh yang baik. Pemimpinnya kalau tadi dari tawal tuh ya, datang masuk, mengucapkan salam, salamualaikum ya. Kepada anak buahnya, karena yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Dan yang naik kendaraan kepada yang berjalan. Jadi, perlu ada yang namanya percontohan yang baik dari pemimpin. Untuk performa sendiri, iPhone 11 Pro Max ini dibekali A13 dengan fabrikasi 7 plus nanometer dengan RAM 4GB. Dan untuk internal storage sendiri ada yang 64GB, 256GB, dan yang terakhir 512GB. iPhone 11 Pro Max ini kalau misalnya kalian gunakan hanya sekedar sosial media saja. Misalnya nonton film, nonton Youtube, baca artikel. Tentunya masih sangat mampu sekali ya. Dan juga overkill sih. Tapi kalau misalnya kalian gunakan seperti main game PUBG Mobile, ini masih sangat bagus sekali ya. Aku tes menggunakan settingan yang paling tinggi yaitu HDR Extreme. Masih bisa kalian mainkan ya. Hanya saja di bagian backdoor belakang, iPhone 11 Pro Max ini terasa panas ya. Tentunya aku nggak menyarankan kalian menggunakan settingan yang tinggi sekali ya. Untuk iPhone 11 Pro Max. Gunakan saja settingan misalnya HDR yang medium. Nah, itu akan sangat nyaman untuk kalian ya. Baterai iPhone 11 Pro Max ini yaitu 3969 mAh ya. Support, fast charging, power delivery maksimal 20 Watt. Ini tentunya sangat membantu sekali ya. Misalnya kalian ingin nge-charge. Kalau misalnya seri plus atau max itu, kalian tahu baterainya itu besar-besar. Kalau misalnya belum support fast charging, tentunya sangat lama sekali ya. Jadi, ini sangat membantu sekali. Kalian nge-charge menggunakan power delivery 20 Watt, itu setengah jam kalian bisa ngisi 50% ya. Full-nya itu sekitaran 1 jam 40 menit ya, kurang lebih. Kita masuk ke kemampuan baterai. YouTube 1 jam, iPhone 11 Pro Max ini berkurang 8%. E-Gail Reels setengah jam berkurang 5%. Dan PUBG Mobile setengah jam berkurang 14%. Ini yang settingan paling tinggi ya. Untuk support iOS sendiri, tentunya iPhone 11 Pro Max ini support iOS 15 ya. Dan tentunya masih didukung iOS 16 dan iOS 17 ya. Sedangkan untuk kamera sendiri, iPhone 11 Pro Max ini menggunakan 3 kamera di belakang ya. Di bagian belakang. Yaitu 2MP wide, 12MP tele, dan 12MP ultra wide. Support portrait mode ya, yang hasilnya tuh wow sekali sih. Aku takjub dengan hasil portrait mode iPhone 11 Pro Max ini. Dan mampu merekam video sampai dengan 4K, 60fps. Aku sudah buktikan sendiri, itu mantep sekali sih. Kalau HP merekam video 4K itu, dia seki ya. Nah, tapi di iPhone 11 Pro Max ini nggak ya. Jadi, sangat smooth sekali. Sedangkan untuk kamera depan sendiri, 12MP ya. Yang mampu merekam video sampai dengan 4K, 60fps juga. Untuk hasil foto sendiri, pada saat kondisi low light, iPhone 11 Pro Max ini mampu membuat atau menampilkan foto yang cukup detail ya. Saturasinya bagus, warnanya juga. Image processingnya itu pas gitu. Nggak lebay gitu. Sedangkan untuk perekaman video sendiri, hasilnya tuh cukup memuaskan. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, iPhone 11 Pro Max itu sebenarnya untuk siapa sih? Jadi, kalau misalnya kalian ingin membeli iPhone 11 Pro Max, sekedar sosial media saja. Kalau uang kalian lebih, ya nggak masalah sih. Tapi, kalau kalian uangnya pas-pasan, aku nggak menyarankan kalian beli iPhone 11 Pro Max. Kalian cukup beli iPhone XR saja, atau iPhone XS gitu. Itu udah lebih dari cukup. Bahkan iPhone 8 pun juga masih oke-oke banget ya, kalau misalnya kalian nggak nge-game. Tapi, kalau misalnya kalian adalah seorang hardcore gaming, kalian mungkin bisa pertimbangkan iPhone 11 Pro Max ini. Dengan budget 10 juta saja, kalian sudah dapat performa yang luar biasa ya. Selain itu, kalau misalnya kalian ingin mencari iPhone dengan kameranya yang bagus, aku bisa sangat merekomendasikan iPhone 11 Pro Max ini ya. Karena aku sudah coba dan tes ya, kameranya itu bagus banget. Kalau misalnya kalian adalah YouTuber pemula, kalian ingin mulai dari menggunakan HP, mungkin iPhone 11 Pro Max ini cocok untuk kalian. Yang aku rasain ketika aku rekam video 4K, video 4K-nya itu bagus banget. Nggak seki, terus stabil gitu. Dan nggak terlalu panas juga ya. Bagus sekali untuk kamera. Apalagi kalau misalnya kalian, sekedar untuk Instastory, ini bagus banget. Selain itu, di mode portrait juga, aku rasain iPhone 11 Pro Max ini bagus banget ya. Seperti apa ya, menggunakan kamera DSLR, atau menggunakan kamera mirrorless ya. Fotonya itu, kalian bisa lihat ini fotonya. Bagus banget juga. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like jika kalian menyukai video ini. Dislike saja jika kalian tidak suka dengan video ini. Dan tolong kasih tahu di kolom komentar ya, kenapa sih kalian nggak suka dengan video ini. Dan share juga ke semua media sosial kalian ya. Agar teman-teman kalian juga mengetahui informasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku Randi Andito. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Terima kasih.